Kita bukan informasi pertama, sodara kasus dugaan pembunuhan siswa sekolah usaha perikanan menengah atau SUPM Negeri Ladong Aceh Besar saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak Polresta Banda Aceh sudah memeriksa 18 orang saksi dari pihak sekolah, namun hingga kini belum ada pelaku pembunuhan yang ditetapkan. Pihak Polresta Banda Aceh terus mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang menimpa siswa SUPM Negeri Ladong Aceh Besar yang bernama Raihan Al-Shahri yang ditemukan tewas di belakang sekolahnya Jumat lalu. Saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa 18 orang saksi dari berbagai unsur, mulai dari siswa, guru, penjaga sekolah, penjaga kantin, dan teman asrama Raihan. Namun hingga kini belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita masih menunggu keterangan saksi-saksi bukti-bukti yang lain dengan autopsi sehingga ada sinkronisasi untuk kemana kita akan menentukan mencari tersangka ini. Dalam hasil pemeriksaan memang ada siswa seniornya yang melakukan penyelidikan. Dari keterangan saksi, korban tewas diduga akibat penganiayaan oleh kakak senior Raihan tingkat 3 di sekolah tersebut. Saat olah TKP dilakukan, polisi tidak menemukan adanya CCTV di lingkungan sekolah. Namun polisi telah mengantongi nama seorang siswa yang diduga sebagai pelaku penganiayaan. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil autopsi jenazah korban untuk mendukung kelengkapan alat bukti dalam mengungkap kasus kematian siswa ini.